Next itu adalah komplikasi dari fraktur Jadi ini ada beberapa Ada yang urgent sama yang late Biasanya kalau misalnya Ini kita harus hati-hati Kalau misalnya yang late itu Biasanya yang sering banget ditanyain di UKMPPD Jadi kita bahas Nah ini adalah early complicationnya Jadi biasa kalau misalnya tadi kan Kita terus-terusan belajar ya Kayak harus banget cek neurofaskular PMS gitu kan ya Karena apa? Kayak bisa aja dia itu terputus nih Di sini vaskularisasinya gitu Nanti ujung-ujungnya jadi gangren Kayak gitu Atau nggak nerve-nya Jadi ujung-ujungnya nanti Nggak bisa Maksudnya nggak bisa digerakkan nih Nanti distal-distalnya kayak gitu Nah terus Next itu yang sering keluar juga ini Adalah gas gangren Dia itu ada kontaminasi Dari crostridium LTE Nah dia itu tuh Jadinya nanti dia itu akan Membentuk gas-gas di dalam otot Ini sering keluar Jadi di deskripsinya itu tuh Crepitasi yang biasa ada di tulang Itu tuh dirasain bukan di tulang Tapi ada di ototnya gitu Nah itu tuh dia sebenarnya mau menunjukkan Bahwa di dalam ototnya itu tuh ada Gelembung-gelembung gas Kayak gitu Nah itu kita curiga gas gangren Kayak gitu Ini adalah komplikasi yang early Nah next itu juga adalah Compartment syndrome Compartment syndrome Itu gimana sih maksudnya? Jadi otot itu kan dia ada Ininya ya Ada apa sih Namanya Ada wadahnya gitu ya Nah wadahnya itu si fasia itu Nah si fasia Ini dia itu rigit ya Jadi kalau misalnya Frakturnya ada fraktur Terus juga misalnya ada Kerusakan jaringan Terus juga Apa Namanya Darah itu keluar Jadi nanti lama-lama Wadah ini penuh kan Kalau misalnya wadah ini penuh Tekanannya itu akan tinggi Tekanan yang tinggi ini Bikin Pembuluh darah yang Apa Pembuluh darah yang lain Yang gak rusak Itu jadinya terjepit Jadi gak bisa juga Menyalurkan Apa ya Menyalurkan nutrisi Ke sel-sel yang sebenarnya Oke-oke aja gitu Jadi Kita takutin nantinya malah Jadi Apa namanya Jadi nekrosis gitu ya Dari si Kompartment itu Jadi satu kompartment itu Dia semuanya nekrosis Kayak gitu Itu yang kita takutin Nah sebenarnya Untuk si kompartment syndrome ini Ada Lima P Di situ Ada pain Kemudian Poikilotermia Parestesia Pulselessness Sama Parestesia Dan juga dia yang Paling Important ya Yang paling Yang paling Apa ya Yang paling penting Tandanya Itu adalah si Pain tadi Jadi Penting banget Nyerinya Jadi Nyerinya itu tuh Gak ngehilang Dengan analgesik Gitu kan Terus juga Pas kita palpasi Kok Kayaknya tegang banget Nah itu kita harus Curiga Adanya Compartment syndrome Nah Compartment syndrome ini Sering Kalau misalnya Dia di Istilahnya Yang dia dikelilingi Dengan otot-otot besar ya Jadi kayak Misalnya di kaki Kayak gitu Nah kemudian Apa sih yang harus kita Lakukan Itu adalah si Fasiotomy Jadi Si wadahnya itu Kita black Gitu ya Jadi dia tekanannya itu bisa Ke release Kayak gitu Next itu adalah Late complication Late complication itu ada banyak Tapi Sebenarnya ya Kalau misalnya tadi kan Kita udah belajar nih Dari bone healing Dia itu akan Apa Ujung-ujungnya Dia itu akan Menyatu Gitu ya Cuma Ini ada Kalau misalnya Mal union Dia itu komplikasi Dimana Dia menyatu Tapi menyatunya itu Tidak sempurna Jadi misalnya dia menyatu Tapi dia Kayak masih tetap Ada angulasi Kayak gitu Kalau delayed Delayed itu tuh Jadi Yang Dia tuh terlambat aja Sebenarnya Dia akan Hendak Tapi dia terlambat Kayak gitu Jadi biasanya Dia cut offnya itu tuh Di 4 sampai 6 bulan Belum ada Kita masih bisa curiga Dia delayed union Kalau non union Berarti kita Kasih jangka waktu Yang lebih panjang lagi ya Biasanya Lebih dari 9 bulan Terus frakturnya itu Belum menutup Belum Apa Belum ada Si kalusnya Belum ada bone-nya Di situ Itu kita bilang Non union Nah non union Itu juga ada Manifestasi yang lain Yaitu adalah Pseudo-artrosis Jadi Fake Fake Apa ya Fake Sendi yang fake Gitu lah ya Maksudnya gitu Jadi sebenarnya kan Harusnya gak ada sendi nih Di antara humerus Harusnya gak ada sendi Cuma dia itu Karena dia gak bersatu Jadi dia kayak sendi Gitu ya Bisa kayak gini Orangnya Nah Next itu juga Fasco-necrosis Jadi Ini terutama Di fraktur-fraktur Tulang scavoid Sama juga Di fraktur Femur Femur Itu adalah Di keadaan Gimana Kalau misalnya dia fraktur Karena Pembulu darah Kesitu gak banyak Biasanya cuman Ada dikit Jadinya dia bisa Nanti Karena Ad causa Fraktur Tadi Dia Supply Pembulu darah Kesannya itu gak adekuat Jadi lama-lama Dia akan Nekrosis Kayak gitu Atau gak Dia juga bisa Post-pemialitis Atau infeksi pada tulang Kemudian juga bisa Post-traumatik O-A Itu bisa Terjadi Itu semuanya Late complication Tapi yang biasa Sering ditanyain Yang ini sih Yang malinian Delain Dan non-union Kayak gitu Oke Jadi kita edukasi Penyebabnya tuh Sebenarnya apa sih Gitu kan ya Oh iya ibu Ini ibu mengalami Patah tulang Karena misalnya Karena ada Ibu terjatuh Kayak gitu kan ya Kayak gitu Kemudian Nextnya itu Rujuk Rujuk SPOT Kita harus rujuk SPESIALIS ORTOPEDI Untuk tata laksana lanjutannya Kayak gimana Apakah harus direduksi Apakah harus dioperasi Itu keputusannya Ada di tangan Dokter SPESIALIS ORTOPEDINYA Terus kita juga Boleh edukasi Kalau misalnya Sekiranya kita udah Koordinasi nih Sama dokter SPESIALIS ORTOPEDINYA Pasien itu Kita boleh edukasi juga Ibu nanti dirawat inap ya Nanti kita siapkan Untuk operasi ya Kayak gitu Kemudian Tadi komplikasi-komplikasi Yang tadi kita belajar Kita juga harus Kasih tau ke ibunya Dan juga rehabilitasi Sebenarnya Jadi karena emang Penyembuhan dari fraktur ini Kan cenderung lama ya Jadi kita harus bilang Ke ibunya Atau ke bapaknya Bahwa Untuk Apa ya Untuk Penyembuhan dari fraktur ini Jangka waktunya lama Dan butuh sekali Untuk Kooperasi dari pasiennya Untuk Si program rehabilitas ini Jadi emang harus pelan-pelan Kayak gitu Oke Itu Ini referensi aku Yang aku ambil Banyakan dari sini Oke Terima kasih teman-teman Terima kasih Alvita Atas Sharing-nya hari ini Oke sekarang kita bisa Buka sesi pertanyaan Dari audiens Sampai ada pertanyaan Boleh ngomong langsung Boleh Post di chat Nanti kita Ini ada pertanyaan Dari Valentino Ijin bertanya dok Boleh minta tolong Untuk menjelaskan Pemasangan bidai Karena masih kurang paham Terima kasih Oke Kita ulangin ya Bentar ya Sorry ya teman-teman Ini annotate Aku soalnya rusak ya Mungkin tadi harusnya Sebenarnya lebih Bisa lebih jelas Penjelasannya Tapi ini karena rusak Jadi Mohon maaf sekali Oke Nah Jadi ini adalah Tadi minta Pemasangan bidai ya Pemasangan bidai Oke Jadi Kalau misalnya Aku jelasin mungkin Ini settingannya Lebih kayak pas kita OSCE ya Gitu Misalnya pas yang datang Dengan praktur Kita udah nih ya Yang tadi primary survey Secondary survey Kita bilang Kita akan kasih analgesik Kemudian kita bilang Yang keempat Kita akan melakukan Pemasangan pembidayan Kayak gitu Jadi pertama-tama Kita bilang Itu Kalau misalnya ada luka Kita akan bersihkan lukanya Kita irigasi lukanya Kita tutup dulu lukanya Kalau misalnya Tadi aku lupa bilang juga Tengah Kalau misalnya Dia frakturnya terbuka Ada potongan Tulang yang keluar Nah itu Kita bisa lakukan Pemasangan donat dulu Gitu ya Jadi Si hemorrhagenya Kita tekan dulu Terus juga Lukanya kita bersihin dulu Itu intinya Step 1 Di sini Kemudian di step 2 Baru kita lakukan Pemasangan bidayanya Jadi biday Itu Kita intinya kan adalah Untuk sebenarnya Imobilisasi dulu ya Jadi sementara Nah Pembidayan itu Kita harus Pertama-tama Pilih Pilih Apa Pilih Papannya Gitu ya Nah ini Kalau misalnya Di IGD Gitu Emang udah ada ya Papan splin Atau kan Pas kita oski Gitu emang udah ada Mengbida Apa Papan bidayanya Yang asli Gitu Cuman Kalau misalnya Kita Misalnya kita Somehow nanti Di pedalaman Atau apa Sebenarnya Sarat Papan bidaya Gitu ya Istilahnya Itu adalah Pertama-tama Harus yang keras Terus kedua Juga dia Surface Surface Atau apa ya Permukaannya Itu tuh Dia halus Gitu ya Jadi jangan sampai Kita misalnya Pake bongkahan Kayu Gitu ya Misalnya Tapi misalnya Bongkahan kayunya Itu kayak ada Splinternya Yang keluar Jadi pas kita Biday Jadi melukai Pasiennya Kayak gitu Jangan Jadi harus Smooth surface Dan juga dia Keras Kalau lembek Juga dia Gak akan Bisa Untuk Imobilisasi Jadi itu syaratnya Nah Setelah kita ketemu Si papan bidaya tadi Oke Kita lakukan Pembidayan Intinya Misalnya Dia Kayak gini ya Kayak contoh Disini Dia patah Di forearm Misalnya ya Kita boleh Lakukan Gentle traction Kita ngomongnya Gentle traction Jadi gentle traction Itu apa sih Sebenernya Jadi kalau patahan Frakturnya Kalau misalnya Ini kan dia lurus-lurus Aja ya Tapi kan sebenernya Pada kenyataannya Si fraktur itu tuh Gak akan lurus Pasti akan ada Deformitas yang tadi Nah si deformitasnya itu Kita bisa lakukan Gentle fraction Itu kita tarik nih Sesuai dengan Sumbu anatomis Kita tarik Sesuai dengan Sumbu anatomis Tujuannya itu apa Jadi kalau misalnya Ada amulasi Atau ada deformitas Yang tadi Itu bisa lurus Bisa lurus Dan bisa kita Lakukan pembidayan Sebenernya Bidaya itu Gak cuma boleh Dua sisi Tapi lebih bagus Tiga sisi Sebenernya Tapi minimal Emang dua doang Kayak gitu Setelah kita lakukan Pembidayan Kita jepit ya Dengan papan Sama di bawahnya lagi Kalau bisa ada papan Nah itu baru kita lakukan Pengikatan deh Pengikatan minimal Tiga Jadi di atas luka Di bawah luka Dan di atas lukanya Jangan lupa simpulnya itu Jangan ada di atas Luka pasien Tapi di atas Bidayanya aja Setelah lakukan Pembidayan Kita lakukan Pengecekan yang tadi PMS Yaitu adalah Pulsasi Kemudian cek motoriknya Pak bisa gak gerakin nih Jari-jari tangannya Terus pas saya rabe Berasa atau enggak Kayak gitu Dan kita dokumentasikan Jadi before after Kita harus cek PMS Tadi beforenya juga kita cek Sebelum melakukan Pembidayan Kayak gitu Mungkin apakah Udah jelas Mungkin kalau udah jelas Kita bisa lanjut Ke pertanyaan berikutnya Dari Francisca Sufanto Malam sih Mau tanya Kalau blast kebanyakan Kan bikin tulang Jadi keras Terus gak mau patah Tadi penyakitnya Itu apa ya Terima kasih Oh iya Itu Contohnya itu adalah Osteopetrosis Tadi mungkin kecepatan Osteopetrosis Gitu Jadi nanti dia Kalau misalnya kita lihat juga ya Di X-ray-nya Eh cenderung Apa tuh Radio opak gitu ya Radio opak banget Kalau misalnya kita cek Gitu Jadi nanti dia Justru malah Gampang patah Pertanyaan berikutnya Sebenernya lumayan Straight to the point ya Dimana dia fraktur Dimana dia salah Struktur anatomis yang ada Di sekitar situ Ya bisa kena Kayak gitu Jadi bisa aja Kalau misalnya ada Saturday night Tau sih tadi ya Jadi itu karena kompresi dari si Radial night Bisa aja Gitu Sama aja sih Oke berikutnya Dari Leonardo lagi Tadi ada yang pegang perban Di genggaman Itu kenapa ya Oke jadi yang tadi Yang bergenggam-genggam itu ya Bentar ya Coba Nah sebenernya Pergenggaman Apa Perban ini sebenernya Gak apa-apa sih Kalau misalnya kita Gak mau Misalnya gak ada Gitu ya Tapi kalau misalnya ada Itu sebenernya Membantu kita Karena kalau misalnya dia Kelihatan gak ya Tangan aku ya Kalau misalnya dia kayak gini Kita minta dia Untuk hold something ya Kayak gini Pas kita imobilisasi Itu dia kan cenderung Lebih gak gerak ya Sebenernya Kayak gitu Kalau misalnya kita kayak gini Terus nanti dia sakitnya Gitu kan Terus ininya gerak-gerak Kalau misalnya ini gerak-gerak Kan otot disini gerak-gerak juga dong Ya Otot-otot disini gerak-gerak juga Jadinya Nanti Justru Apa Imobilisasinya gak maksimal Gitu Jadi kalau misalnya kita emang ada Ya boleh aja sebenernya Kayak gini Tapi itu gak ada sebenernya ya Kalau misalnya kita oski Kayak gitu Gak usah pegang-pegangnya Juga gak apa-apa Kalau di kaki kan juga gak bisa pegang apa-apa kan ya Gitu Gak apa-apa sih Gak masalah Biar imobilisasinya maksimal aja Sebenernya Biar ototnya gak gerak-gerak Kayak gitu Jadi pegang apa aja gak apa-apa ya Berarti Dari Oke 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 pertanyaan berikutnya dari Fer Si mau nanya untuk pilihan Total akutana Fraktur klasikula itu Yang dipilih arm sling Atau figure of eight Oke Kalau Zaman dulu ya Sebenernya itu Figure of eight Itu masih sering digunain Tapi sekarang itu Lebih ke arah arm sling Sebenernya Tapi kalau misalnya emang Masih mau figure of eight Sebenernya gak salah Kayak gitu Kan dia prinsipnya adalah Imobilisasi Jadi Apa aja metode yang kamu pilih Sebenernya gak apa-apa Kayak gitu Cuman emang Lebih gampang juga ya Arm sling sebenernya Gitu Tapi gak apa-apa sih Mau dua-duanya Kalau disoal Pakai apa Kalau disoal Tergantung ya Kalau aku Untuk disoal OSI Aku lihat disitu adanya apa Kayak gitu Kalau misalnya Adanya Mitela Yaudah berarti dia maunya Kamu arm sling dong Kayak gitu Atau enggak misalnya dia Mitelanya ada banyak nih Kamu ada waktu banyak Kamu bisa bikin Bisa bikin kan Itu kan Karena kan Kamu butuh Yang agak panjang gitu ya Buat bikin Kayak melingkar gitu Kalau ada waktu Ya gak apa-apa Kalau aku sih Lebih pilih arm sling sih Biasanya Kayak gitu Gak ribet soalnya Cuman emang Kalau arm sling doang Yang kayak Kain doang Itu kan emang Sebenernya kurang maksimal ya Kayak gitu Cuman kalau ada waktu Ya bikin figure of eight Gak apa-apa Lebih maksimal Oke Oke Pertanyaan berikutnya Dari Natasha Selamat malam dok Izin bertanya Jika dalam kecelakaan Kalau pasiennya Dalam keadaan open fracture Bisa di tangan Atau kaki beli yang distal Dan ada pendaraan berlebih Kira-kira Tak terlaksana Apa yang perlu dilakukan Oke Nah Kalau misalnya Open fracture Itu Prinsipnya Tadi ya Kita tetap Primary survey Secondary survey Nah Primary survey itu Tadi Biasanya kita suka Afalnya kan cuman airway Breathing circulation Tapi sebenarnya itu Ada komponen lainnya Yaitu airway Dan Seaspine control Breathing and ventilation Dan circulation And hemorrhage control Jadi kalau misalnya Pada keadaan ini Diado open fracture Airway Breathing Kamu udah clear Ya udah Tinggal circulation Tadi pasanggala IV line Dan kita lakukan Bebat tekan Itu boleh Jadi untuk Menghentikan Dendaraan Jadi kalau misalnya kita Tekan Itu nanti ada Faso konstriksi Di situ Nanti penderahannya itu Kita akan Apa Penderahan itu Kita harapkan Untuk dia itu Agak stop Gitu Kemudian kita kasih IV line Juga Kayak gitu Next step Habis itu Disability exposure Tadi kita secondary survey Habis itu Yaudah tadi Jangan lupa juga Untuk si Debridement Dan juga Pemasangan bidai Kayak gitu Apakah sudah cukup Menjawab Tanyaan berikutnya lagi Dari Leonardo Mau tanya lagi Untuk yang hidroxyapatit itu Bagaimana ya Terima kasih Oke Untuk si hidroxyapatit Oke Jadi ini adalah Fisiologi yang Lumayan dasar ya Sebenarnya mungkin Aku juga kemarin Belajar lagi gitu ya Soal ini Nah Jadi Kalau misalnya Untuk pembentukan Dari tulang Bentar ya Coba mungkin aku share Mana ya Eh Sudah ke share Sekarang belum ya Mana nih Oke Nah Disini ya Bisa kita lihat disini Itu kan Ada komponennya ya Tadi si Osteoblast Osteoklast Nah Si osteoblast ini Kerjaannya itu adalah Untuk deposit Dari kolagen Dan juga ekstraselular Matrix Nah Dia Itu Nanti akan terisi Dengan kristal Kristalnya itu Adalah kristal Hidroxyapatit Yang tadi Kristal hidroxyapatit ini Sebenarnya Dia itu Komponennya ada dua Yaitu kalsium Dan juga fosfat Nah Gunanya ada apa sih Ada Kenapa harus ada Si matrix ini Dan juga Kenapa harus ada Si kristal-kristal ini Jadi Itu tuh istilahnya Kayak semen Batu batanya Batu batanya Si kristalnya Semennya Yang Bind them all together Apa ya Maksudnya yang Apa sih Yang Istilahnya Mengumpulkan mereka semua Yang mengikat mereka semua Itu Semennya itu adalah Si ekstraselular matrix Yang dibikin Sama si osteoblast Tadi Jadi kayak gitu Nah Fungsinya si kristal-kristal itu Buat tulangnya itu Jadi keras Tapi Untuk Yang bikin Tulang itu tuh Kalau terlalu keras Karena Kayak kita Patahin Apa Sumpit Gitu ya Kayak satu Gitu kan Dia kan keras banget ya Kalau misalnya dia Keras banget Kita bisa patahin Gitu ya Nah itu Yang bikin keras itu Sebenernya si Hidroxyapatitnya tadi Si kristalnya Tapi Tulang kita tuh Gak kayak gitu Tulang kita tuh Juga ada Sisi fleksibilitasnya Itu tuh Disebabkan sama Si ekstraselular matrix Dan fiber kolagen Yang diproduksi oleh Si osteoblast tadi Gitu Jadi intinya Kayak apa sih Apa sih Waktu dulu kita belajarnya Mungkin break and Apa ya Itu semen Aku juga gak tau sih Bahasa Inggrisnya Apa kayak gitu Pokoknya Semen sama batu-batu Kayak